Selamat pagi Ibu Bapak yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pertama terima kasih kepada Panitia ini penyelenggara ASM Luar biasa saya melihat pesertanya dan mendengarkan Ibu Dokter Harini tadi dengan berbagai respons Jadi saya berpikir bah ternyata topik terkait anak-anak dengan autis ini memang masih banyak sekali yang harus dikaji Nah ini nanti Bapak Ibu semuanya beberapa tadi pada saat saya menyaksikan Ibu Prof Harini itu ada beberapa mungkin yang overlap Tetapi memang kajian atau mungkin kupasan tentang autisme ini tidak dapat dipisahkan secara satu sama lain Antara bidang-bidang ilmu maupun demikian juga terkait dengan penyebab dan juga intervensinya Jadi memang harus secara keseluruhan Nah ini saya mencantumkan atau membawakan sebuah materi yang disusun bersama dengan beberapa Sebetulnya beberapa mahasiswa dan beberapa teman Jadi disini ada tercantum Nela Remdani dan Kumala Widya Rohmani Ini Ibu Kumi, Ibu Kumala itu ada di depan Duduk hadir juga bersama saya Pesat psikolog dari pusat layanan autis Yang ada di Sentolo Mungkin Bapak Ibu yang belum mengetahui Kita di Provinsi DIA ini punya pusat layanan autis yang sudah memberikan layanan kepada anak-anak dengan gangguan autis ini secara komprehensif Jadi ini sekalian promosi Karena pusat layanan autis itu di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di DIA ini Tempatnya di utara apa selatan ya? Di rumah sakit utara ya? Sebelah utara rumah sakit Nyageng Serang Persis di sebelahnya Jadi Bapak Ibu yang ingin mungkin juga ikut serta memberikan layanan Disana sangat terbuka Karena pusat layanan autis ini sangat membutuhkan para pakar maupun praktisi dalam bidang anak-anak dengan autis Dan juga apabila misalnya Bapak Ibu guru yang ingin bekerja sama Disana juga ada layanan untuk anak-anak yang paginya sekolah Kemudian siang untuk mendapatkan asesmen dan terapi di pusat layanan autis Ya ini informasi karena banyak berdasarkan pertanyaan dan juga pembicaraan dengan beberapa pihak Banyak pihak yang belum mengetahui tentang pusat layanan autis ini Walaupun sebetulnya kita sudah 3 tahun berada disana dan sudah memberikan layanan Jumlah anaknya sangat luar biasa Jadi layanan itu kita buat batch pagi agak siang sampai siang Jadi ada 3 batch gitu ya Mbak Gumi ya disana anak-anak autis Dan juga termasuk anak-anak berkebutuhan khusus lainnya Karena ini milik pemerintah jadi semua anak yang datang itu jadi harus kita layani Memang prioritasnya autis tetapi untuk anak-anak yang dengan gangguan yang lain juga harus dilayani Khususnya untuk kebutuhan asesmen Disana ada mulai dokter tumbuh kembang anak Jadi mas-mas dan mbak residens ada disana Dan dokter umum juga dokter umum dari rumah sakitnya Geng Serang juga membantu Psikolog pendidikan, psikolog klinis dan para terapis ada disana Menggol silakan dimanfaatkan karena itu milik kita bersama Milik pemerintah dan layanannya diberikan secara cuma-cuma Wah ini promosi saya harusnya Bapak Kepala Dinas senang ini Baik, jadi saya dari Fakultas Psikologi UGM Saya tidak secara khusus mendalami atau mungkin juga bekerja dengan anak-anak autis ini Cuma memang semenjak sekitar 10 tahun lalu Saya banyak bergaul, banyak bekerja bersama dan belajar juga tentang anak-anak ini Baik melalui layanan-layanan dalam membimbing mahasiswa skripsi, tesis, disertasi Dan kebetulan saya juga ajak satu mahasiswa bimbingan saya disertasi Yang sedang meneliti tentang bagaimana lebih banyak ke orang tua Dan tadi ada pertanyaan tentang bagaimana untuk mengedukasi Sebetulnya di Fakultas Psikologi baru saja lulus seorang dokter Beliau staff dari Universitas Sumatera Utara Itu mengkaji tentang beberapa metode dalam memberikan psikoedukasi Dan support group kepada para orang tua yang mempunyai anak-anak autis Mungkin ada beberapa hal yang dapat dipelajari bersama disana Baik Ibu Bapak, secara khusus topiknya tentang perkembangan komunikasi Jadi nanti beberapa slide akan saya lompati Karena sudah disampaikan tadi oleh Ibu Prof Harini tadi Jadi memang kalau Bapak Ibu tadi mengatakan beberapa orang tua Ada yang masih belum menerima Bahkan juga anggota masyarakat termasuk kita pun yang berpendidikan Dalam tanda petik tinggi ini juga masih sering merasa bingung Menghadapi anak-anak atau mungkin teman-teman kita dengan autis ini Jadi memang dia autisme ini membingungkan Karena memang tadi seperti Prof Harini katakan Penyebabnya pun secara pasti belum disepakati Apakah itu secara organik Apa mungkin yang dulu sempat juga menimbulkan keresahan pada orang tua Karena dikatakan karena orang tua yang dingin perlakuannya kepada anak Sampai-sampai beberapa teman dosen juga protes kepada saya Katanya saya punya anak beberapa yang satu autis kok saya dikatakan dingin gitu Karena memang anak-anak autis ini tidak hanya datang dari kalangan tertentu Dia tidak hanya pada kelompok sosial ekonomi yang rendah tetapi juga tinggi Dan juga orang tua berpendidikan tinggi Ada juga yang berpendidikan rendah Dan sangat bervariasi memang Termasuk juga kalau kita mempelajari data-data yang ada di PLA Pusat Layanan Autis itu Memang kebetulan sebagian besar yang datang dari kalangan sosial ekonomi yang rendah Karena memang saya pikir karena layanannya gratis Ya tetapi juga ternyata akhir-akhir ini datang juga dari kalangan orang tua yang berkecukupan Jadi memang sangat masih sangat layak kalau dia membingungkan Bapak Ibu Ini saya lompatkan saja karena itu lebih ke sejarah Dan juga tadi sudah disampaikan sebagian oleh Prof. Harini Yang jelas autisma ini rentangnya sangat lebar Dari yang sangat cerdas sampai yang sangat tidak dapat berkomunikasi Jadi kalau yang sangat cerdas ini sudah Kita sudah sering mendengarkan bahwa beberapa pakar Beberapa profesor atau mungkin orang dapat menyelesaikan pendidikan S3-nya Tetapi jangan lupa bahwa ada juga individu atau anak dengan berkebutuhan khusus ini Yang memang masuk dalam kategori yang sangat lemah kemampuan intelektualnya Bahkan tidak dapat berkomunikasi Jadi rentangnya memang lebar Itulah kenapa dikatakan ASD Jadi dia sindromnya itu macam-macam Oke ya jadi saya akan lompatkan saja Karena ini tadi juga sudah Nampaknya kita Saya dengan Bu Rini berguru di tempat yang sama Memang bacaan kita tidak jauh berbeda Dan juga Beberapa hal tadi kalau kita lihat disini Tidak ada Maaf disini SES ya Maksudnya sosial ekonomi Strata sosial ekonomi Jadi tidak ada terkait dengan gaya hidup dan sosial ekonomi Jadi itu bisa terjadi pada anak keberapa saja Nah sekarang saya akan fokus mungkin lebih banyak ke bagaimana perkembangan komunikasi Karena dari sisi psikologis mungkin ini yang sementara ini dapat kita fokuskan Karena mungkin kalau dari sisi-sisi yang lain terutama hal-hal yang sifatnya medis Bapak ibu yang dari kedokteran maupun gizi mungkin akan lebih tepat untuk membicarakannya Sedangkan saya disini lebih banyak nanti mengajak ibu bapak Membicarakan tentang hambatan-hambatan komunikasi Serta beberapa strategi yang dapat dilakukan kepada anak autis ini Jadi gangguan komunikasinya bisa dalam bentuk terhambat Bisa dalam bentuk hekolalia Jadi bapak ibu mungkin yang sudah sering bertemu dengan anak-anak autis ini Ada beberapa khasnya Itu biasanya mereka perilaku-perilaku yang dapat kita secara spesifik membantu kita dalam mendiagnosis bahwa itu adalah autis Jadi mereka mengalami kesulitan berkomunikasi dengan pihak di luar dirinya Jadi bentuknya bisa bermacam-macam Jadi bisa dalam bentuk-bentuk akhirnya nanti dia melakukan perilaku-perilaku menyakiti dirinya sendiri atau agresif Atau juga perilaku-perilaku yang lain Mereka mengalami hambatan berbahasa 50% anak autis mengalami kesulitan menggunakan bahasa Baik itu kesulitan dalam memproduksi kata Ataupun kesulitan dalam menangkap sinyal atau simbol bahasa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya Misalnya sering kita lihat itu anak autis menunjukkan sesuatu tapi dia menyebutkannya dengan kata yang lain Dia minta es krim tapi dia mengatakan itu kue coklat Jadi nampaknya ada coding di dalam sistem bahasanya itu agak mengalami gangguan Mereka juga sulit melakukan konversi analogi Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Prof. Herini Jadi kalau kita mengatakan kalau pagi itu mungkin di orang bangun pagi berangkat sekolah Tapi itu nanti analoginya apa kalau Ibu itu berarti apa itu nanti biasanya akan Mereka akan mengalami kesulitan Dan sulit berganti topik Biasanya mereka kalau sudah berbicara tentang sesuatu itu ya itu saja Begitu ganti itu agak sulit Kontak mata yang jelas ini sudah kita ketahui bersama Nah sekarang bagaimana kita memfasilitasinya Memfasilitasi anak-anak yang mengalami gangguan bahasa pada anak autis ini Ini saya lompati saja karena Panitia sudah kasih tanda lima gitu ya Saya terus nyari yang mana yang kira-kira dapat kita bahas bersama Yang tadi agak yang mencari yang belum disampaikan saja Karena ini sudah repetitive behavior sudah Impedic behavior sudah Dan menyakiti diri sendiri juga sudah Nampaknya memang hal-hal yang Saya akan lanjut ke Strateginya saja Jadi bagaimana predictability mereka juga terhambat Jadi tidak dapat memprediksi mudah panik Apalagi saya punya teman itu yang punya anak autis Dia berangkat sekolah biasanya lewat satu jalan ini Tiba-tiba ada layatan sehingga jalannya ditutup Terpaksa ibunya harus belok ke tempat lain Langsung anaknya tantrum Karena yang di jalan menuju sekolahnya berbeda Jadi ini mereka mudah panik Kalau ada hal-hal yang di luar kebiasaan Terus juga mereka juga termasuk anak-anak yang berubah Kalau berubah tatanan tempat tidurnya Atau ruangnya diubah atau diganti Itu biasanya mereka jadi tidak suka Dan hal-hal yang simetri Nah gangguan intelektual mereka sudah jelas Walaupun beberapa anak sangat Bagus dalam komputer Dalam matematika Tetapi mereka umumnya Kalau kita lihat Itu secara umum mayoritas mereka Mengalami masuk dalam metal retardation Sekitar 75% itu di bawah 70% Jadi saya pikir ini yang perlu kita waspadai juga Nah contoh-contoh beberapa hal Gangguan komunikasi itu Kalau kita lihat beberapa sudah disampaikan juga oleh Ibu Harini tadi Jadi ada sulit menjalin hubungan emosional Yang timbal balik Jadi kalau kita kan bisa akrab Bisa apa namanya intim gitu Kalau mereka biasanya Kurang pekat Dan kurang tepat dalam memahami Aturan-aturan sosial Mereka juga kurang mampu mengontrol emosi Sehingga kalau ada hal-hal yang Tidak sesuai dengan yang diprediksi Atau yang ingin dia lakukan Anak-anak ini biasanya Mengalami atau tantrum Ya sulit perilaku nonverbal Jadi jelas ini kontak mata Dan ekspresi bahasa itu Kadang-kadang tidak selaras Ya Oke terus juga Mereka lebih suka bermain sendiri Tidak terlalu tertarik Dengan teman sebaya Ini dan juga Mereka ini sulit bermain imajinatif Biasanya kalau kita main Dengan anak kecil kan Berhayal Terus main pura-pura Biasanya mereka agak sulit Sehingga yang dapat kita lakukan Ini agak cepat saja Satu halaman saja mungkin Karena angkanya sudah satu sekarang Ya komunikasi sosial Ini yang dapat kita lakukan Ada beberapa hal Ada enam Penjelasannya ada di powerpoint Yang Bapak Ibu sudah terima juga Jadi gaya bicara Mother dan parentis Jadi disini Memang orang tua Pada saat mengajarkan Kepada anak itu Harus juga ditiru oleh Orang-orang lain Jadi kita bicarakan Kalau sebagai Ibu itu Ngajarin pelan-pelan Satu suku kata Per satu suku kata Itu perlu juga kita lakukan Jadi menggunakan kartu bergambar Ada kartu bergambar yang sudah Sangat populer Seperti Pax itu Itu dapat digunakan Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu guru Dan juga orang tua Yang memiliki anak artis Sebetulnya dapat membuat sendiri Kartu-kartu ini Sehingga Anak-anak tersebut dapat terbantu Bahkan teman saya itu Menggunakan iPad Ada di foto Terus dijelaskan Jadi tidak harus Membawa kartu kemana-mana Terus juga ada komunikasi Verbal dan non-verbal Jadi memang sebagai orang tua Atau sebagai guru Harus Menggunakan Segenap Apa namanya Anggota tubuh kita Untuk berbicara dengan Anak-anak Autis ini Bahasanya sederhana Jangan terlalu komplikatif Biasanya Yang sangat sederhana Pengucapannya yang benar Nah ini kadang-kadang Kita juga Termasuk pada anak-anak Pada umumnya Kadang-kadang kita Ikut di celat-celat K gitu ya Ini sebaiknya Diucapkan dengan benar Dan sambil bermain Penjelasan ke enam ini Ada di powerpoint tersebut Susu-susu ya Angkanya cepat sekali jalan ya Mudah-mudahan Ulasan singkat Yang saya sampaikan Dapat memberikan gambaran Bapak Ibu silahkan Kalau nanti Ada hal-hal yang dapat Dipelajari bersama Atau didiskusikan Monggo Silahkan Begitu saja Stimulus pengantar dari saya Mudah-mudahan nanti dapat Berdiskusi Dengan lebih Panjang lebar lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih